Intro Tema besar saya sepanjang hari ini menyampaikan khutbah 5 kali Ini terakhir, yeay gitu ya Itu saya berikan judul Lebih dekat dengan Tuhan di tahun 2023 Suami saya juga lagi khutbah di SCC bercanda Kamu kok gak kreatif sekali kasih judul Jadi tahun depan apa lebih dekat dengan Tuhan di tahun 2024 gitu ya Oh saya bilang, oh enggak tahun depan saya kasih judul Jangan menjauh dari Tuhan, gak gak bercanda ya Tetapi tema ini saya pikirkan Bapak Ibu Saya gumulkan dalam doa Karena saya merasakan itu hati Tuhan Yang rindu sekali dan bukan sekedar ucapan bibir yang kosong dan sia-sia latah udah biasa gitu ya Tuhan sangat rindu Dekat dengan setiap kita Tuhan gak pernah pengen ada jarak dengan kita Amen Itu sebabnya juga di tahun ini tahun menabur doa dan menuai suka cita Itu karena Tuhan ingin Dekat-dekat dengan kita Makanya Tuhan itu undang setiap kita untuk menyukai hadirat Tuhan Ya Ibadah yang pertama menu kutbah sepanjang hari ini saya Doakan dan ini adalah Hal-hal yang saya tahu Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan sepanjang hari ini Ibadah satu saya bicara mengenai Kalau mau lebih dekat dengan Tuhan di tahun 2023 Jalani sepanjang tahun ini dengan kerendahan hati Ya bukan cuma tahun ini aja sih Semua tahun ya segala Setiap saat-siap waktu kita perlu punya kerendahan hati Tapi terutama di tahun ini Di tahun menabur doa dan menuai suka cita Yang namanya kerendahan hati itu menjadi kunci dan fondasi Kenapa Bapak Ibu? Karena bicara soal doa itu bukan bicara mengenai postur jasmani Tau postur jasmani Tangan dilipat Mata ditutup Kepala ditundukkan Mari kita berdoa Waktu saya SD Diajarin gitu sama sekolah gitu kan Ayo anak-anak TK gitu ya SD Ayo tangannya dilipat Matanya ditutup Kepala ditundukkan Mari kita berdoa Secara jujur saya ngaku kepada Anda Setiap kali sejak SD itu dilakukan Saya lakukan sih Tangan dilipat Mata ditutup Kepala ditundukkan Tapi pikiran saya kemana-mana Saya gak berdoa tuh Hati saya gak terarah kepada Tuhan Saya hanya menunggu menit berlalu Bahkan saya gak mendengarkan Siapa pemimpin doanya doa apa Saya gak disana Saya sibuk dengan diri saya sendiri Sibuk dengan pikiran saya sendiri Saya tidak sedang berdoa Walaupun postur jasmani saya Kelihatan seperti orang sedang berdoa Doa bukan bicara mengenai postur jasmani Postur tubuh Doa bicara mengenai postur hati Yang sejukatakan amin Hanya orang yang rendah hati Yang akan menyadari dirinya butuh Tuhan Dan mencari Tuhan lewat doa Itu sebabnya hanya orang yang rendah hati Yang akan berjalan dalam visi di tahun ini Menabur doa dan menuai sukacita dan mengalami janji itu Sebabnya kalau Anda mau rindu untuk dengarkan Saya bicara banyak tentang kerendahan hati Karena memang itu adalah pesan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya Di akhir tahun ketika saya berdoa Memasuki tahun baru ini Tuhan bicara dengan jelas mengenai kerendahan hati Dalam hubungan dengan Tuhan Maupun dengan sesama Lalu ibadah yang kedua Saya menyampaikan mengenai berkat bagi yang mendekat Ya Saya bicara seperti ini Bapak Ibu Tubuh jasmani kita butuh istirahat Tubuh perlu dirawat Perawatan tubuh Wah banyak sekali produknya Dijual Di pasaran Tapi tahukah Anda jiwa Anda juga butuh perawatan Dan perawatan jiwa itu hanya bisa ada di dalam hadirat Tuhan Di hadirat Tuhan Di hadiratmu ada terang Kehidupanku Pernyataan kuasa kekuatanmu Di hadiratmu ku datang Bersembahkan lagu Di hadapan rajaku Dikatakan apa? Di hadiratmu aku puas Di hadiratmu aku bebas Di hadiratmu ada terang Kehidupanku Pernyataan kuasa Di hadiratmu ku datang Persembahkan lagu Di hadapan rajaku Hanya di hadirat Tuhan Adalah tempat pemulihan Tempat kesegaran Tempat restorasi Makanya Tuhan itu berkali-kali dalam Alkitab Berkata Marilah datang kepadaku Semua yang letih-lesu dan berbeban berat Mari datang mendekat Ibadah dua saya bicara mengenai Ada berkat bagi orang yang mendekat Tuhan itu mau kita punya Yang namanya sabat Setiap hari Dalam hidup kita Bukan berarti saya ajarin semua untuk libur Enggak Ada momen-momen of sabat Sabat artinya Beristirahat Menanggalkan semua beban Untuk masuk ke sebuah tempat peristirahatan Bukan kuburan ya Bapak Ibu Tapi sebuah tempat peristirahatan Di dalam hadirat Allah Yang Tuhan sediakan Bagi setiap kita Yang ketiga Saya berbicara mengenai Hati adalah sumber komunikasi Karena doa Bicara mengenai komunikasi Komunikasi itu bersumber dari hati Kita harus belajar Untuk di sepanjang tahun ini Kalau mau lebih dekat dengan Tuhan Pelajari seni komunikasi Komunikasi sama Tuhan Dan komunikasi sama sesama Saya juga berikan beberapa contoh Aplikasi dalam hidup sehari-hari Rumah tangga berkeluarga Hati sumber komunikasi Ibadah empat barusan tadi Saya menyampaikan firman Mengenai dilatih dalam kekudusan Anda dan saya Mau lebih dekat dengan Tuhan Tahun 2023 Beri diri Anda Dan saya dilatih Dalam kekudusan setiap hari Tuhan gak cari Langsung kita sempurna Langsung kudus Gak pernah buat salah Gak pernah gagal Tapi Tuhan mau kita memahami Bahwa setiap hari Dia itu seperti seorang tutor Berlari bersama dengan kita Dalam pertandingan iman Dalam jalur kekudusan Ngelatih kita Buat kekudusan yang benar Meninggalkan kekudusan yang salah Tapi Tuhan perlu Kesediaan kita Untuk mau dilatih Ya Nah ibadah terakhir ini Kotbah yang sederhana Bapak Ibu Terus terang saya Agak maju mundur Tetapi saya mau taat Sama Tuhan Saya mau sampaikan Mengenai terlatih Di dalam pengampunan Kenapa Saya gak kenal Satu persatu Anda Gak tahu satu persatu Apa yang Anda alami Dalam hidup Anda Tapi Tuhan tahu Tuhan kenal Dan saya mau katakan Bahwa salah satu Penghalang kedekatan Yang paling utama Antara kita dengan Tuhan Yaitu namanya Dosai saya tahu Tapi yang terutama Secara spesifik Itu berbicara Mengenai Luka atau kecewa Ya Nah Setiap hari Anda dan saya Itu punya potensi Untuk mengalami kejadian Peristiwa Keadaan Yang bisa menimbulkan Kekecewaan Setiap hari Potensinya besar Kemungkinannya itu Setiap menit gitu ya Saya gak tahu Kemungkinannya itu besar sekali Untuk setiap waktu Setiap saat Anda itu Ngalami yang namanya kecewa Baik dikecewakan orang Mulai dari orang terdekat Keluarga sendiri Sampai orang yang gak seberapa dekat Kecewa Marah Luka Sakit hati Dengan situasi Keadaan Apapun Peristiwa Kita ini tiap hari Menjalani sebuah kehidupan Dimana kita ini rentan sekali Untuk mengalami yang namanya Kecewa Dan luka Nah Masalahnya adalah Luka dan kecewa Ini gak bisa dipandang Remeh Bapak Ibu Tadi selama saya menyembah Saya melihat Seperti sebuah ruangan Kamar Yang berisi Banyak sekali Barang-barang Lalu seperti Kalimat-kalimat ini Muncul di hati saya Waktunya bersih-bersih Waktunya Waktunya bongkar-bongkar Waktunya sarang Laba-laba Itu Dibersihkan Waktunya Barang-barang Yang memenuhi hati Yang Bikin Kegelapan Kalau sebuah kamar Penuh dengan barang Kelihatan Gelap Bapak Ibu Kelihatan Suram Waktunya Sampah-sampah Dikeluarkan Dan Dibeserkan Waktunya Bersih-bersih Nah saya ngerti Apa yang saya Sampaikan Ini Sepertinya Biasa Sepertinya Aduh Soal Kepahitan Kekecewaan Bahkan mungkin Beberapa di anda Berkata Aku enggak Kok enggak ada Aku enggak Aku udah lama Di dalam Tuhan Udah ngerti aku Tapi saya mau katakan Hari ini Bahwa yang namanya Luka Kecewa Itu enggak pernah Boleh dipandang Sepilih Kita buka bersama-sama Ibrani Pasal 12 Ad 15 Sampai dengan 17 Jika anda Rindu berjalan Makin dekat Dengan Tuhan Di tahun 2023 Ini secara khusus Maka saya mau katakan Bahwa Terlatih Dalam pengampunan Harus menjadi Salah satu Life skill Skill dalam kehidupan Yang anda dan saya Cakap Di dalamnya Wah Not easy Banyak Orang tua Nge-lessin Anaknya Supaya skillful Di musik tertentu Di alat musik tertentu Latihan basket Biar terlatih Main basket Ya kan Les pelajaran Biar terlatih Dan jago Matematika Dan bisa dapat Rapot bagus Hari ini Tuhan Bicara kepada kita Bahwa anda dan saya Harus terlatih Di dalam pengampunan Selama anda dan saya Hidup di muka bumi ini Menjalani pertandingan Iman kita Salah satu skill Yang harus Wajib Tidak pandang bulu Besar Kecil Tua Muda Gender Apapun Single Married Atau apapun Siapapun anda Latar belakang Apapun anda Saya gak peduli Anda udah Kristen lama Atau Kristen baru Siapapun anda Satu skill Kehidupan Yang perlu anda dan saya Menjadi Sangat mahir Adalah terlatih Mengampuni Kenapa Sekali lagi Seperti yang saya bilang Karena dalam hidup ini Kecil sekali Persentasenya Bahkan tidak mungkin 0% Anda tidak akan Mengalami yang namanya Kecewa Saya ulangi Baik-baik Bapak ibu yang dikasih Tuhan Dalam hidup ini Termasuk yang masih Kecil-kecil ya nak Dengerin ya Dalam hidup ini 0% Kemungkinan Anda tidak mengalami Yang namanya Kecewa Luka Disakiti Dan amarah 0% Yang ada adalah Pasti Saya ngomong ini Hamba Tuhan ngomongnya Kok negatif Enggak Bapak ibu Ini hanya menyampaikan Kebenaran apa adanya Yang namanya hidup Pasti akan menorehkan Luka Pasti Akan menorehkan Kecewa Pasti Akan menorehkan Pahit Kesedihan Halo Bu terakhir kok Kotbahnya begini Iya saya mau bisa apa lagi Ini yang Tuhan taruh Dalam hati saya Kita lihat Ibradi pasal 12 Ayat yang ke 15 Sampai 17 Kita baca bersama-sama Bapak ibu yang dikasih Tuhan Dua Tiga Jagalah Sama-sama yuk Dua Tiga Jagalah Supaya Jangan ada Seorang pun Menjauhkan diri Dari kasih karunia Allah Agar Jangan tumbuh Akar yang Pahit Yang menimbulkan Kerusuhan Dan yang Mencemarkan Banyak orang Janganlah ada Yang Orang yang menjadi Cabul Atau yang mempunyai Nafsu yang rendah Seperti Esau Yang menjual Hak kesulungannya Untuk sepiring makanan Sebab Kamu tahu Bahwa kemudian Ketika ia Hendak menerima Berkat itu Ia ditolak Sebab Ia tidak Beroleh kesempatan Untuk memperbaiki Kesalahannya Sekalipun Ia mencarinya Dengan Mencucurkan Air mata Bapak Ibu Ayat yang Ke 15 Dikatakan Jagalah Supaya Jangan ada Seorang pun Menjauhkan Diri Dari Kasih Karunia Allah Agar Jangan Tumbuh Akar Yang Pahit Yang Menimbulkan Kerusuhan Dan yang Mencemarkan Banyak Orang Bapak Ibu Yang pertama Kasih Karunia Disini Atau yang sering Kita kenal Dengan kata Grace Dalam bahasa Inggrisnya Itu juga bisa Diartikan sebagai God's Empowerment God's Empowerment Itu apa God's Empowerment Itu adalah Pengaruh Dari surga Atas hati Seseorang Yang Membuat Waktu Surga Campur Tangan Dalam hati Seseorang Itu akan Terpancar Keluar Lewat Buah Buah Kehidupan Jadi Kalau Seseorang Berkata Aku Mengalami Jamahan Tuhan Maka Jamahan Tuhan Atau Orang Berkata Aku Menerima Yang Namanya Kasih Karunia Maka Kasih Karunia Artinya God's Empowerment Artinya Tuhan Memberikan Sebuah Suntikan Kuasa Anda Dan Saya Di Empower Disanggupkan Untuk Mengalami Sebuah Perubahan Hati Dan Perubahan Hati Ini Akan Muncul Keluar Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Nah Yang Namanya Grace Atau Kasih Karunia Atau God's Empowerment Ini Terutama Bekerja Sangat Dahsyat Dan Hebat Di Area Di Di Maka Kita Merasa Lemah Firman Tuhan Berkata Cukuplah Kasih Karunia Aku Bagimu Sebab Justru Dalam Kelemahan Kuasaku Menjadi Sempurna Makanya Ini Tadi Yang Dalam Ibadah Sebenarnya Saya Berkata Kalau Anda Merasa Lemah Anda Merasa Gagal Anda Merasa Kalah Anda Bahkan Jatuh Dalam Dosa Jangan Pernah Sekali-kali Lari Menjauh Justru Harus Lari Mendekat Nah Bapak Ibu Apa Yang Terjadi Kalau Anda Ini Bergumul Dengan Sebuah Permasalahan Bergumul Dengan Sebuah Dosa Bergumul Dengan Sebuah Kekecewaan Atau Luka Bergumul Dengan Sebuah Hal Yang Anda Tahu Harusnya Saya Pilih Apa Yang Benar Tapi Saya Tidak Bisa Seharusnya Saya Ini Hidup Kudus Lakukan Apa Yang Benar Tapi Saya Gagal Apa Yang Terjadi Kalau Anda Ini Waktu Anda Gagal Bukannya Lari Mendekat Tapi Justru Lari Menjauh Firman Tuhan Berkata Jagalah Supaya Jangan Anda Menjauhkan Diri Dari Kasih Karunia Allah Bekerja Kuat Justru Ketika Anda Lemah Waktu Anda Gagallah Disitu Tuhan Siap Mencurahkan Kasih Karunianya Tapi Seringkali Kita Waktu Gagal Malah Menjauh Dari Tuhan Intimidasi Itu Tipu Daya Dari Setan Waktu Kita Gagal Kita Malah Merasa Tidak Layak Kita Malah Bersembunyi Dari Tuhan Padahal Harusnya Waktu Kita Gagal Waktu Kita Sulit Waktu Kita Mengalami Pergumulan Melawan Dosa Tertentu Harusnya Kita Malah Lari Mendekat Cari Tuhan Karena Karena Tuhan Tuhan Ada Kasih Karunia Tersedia Yaitu Apa Tadi Guards Empowerment Kuasa Tuhan Yang Dia Mau Curahkan Dalam Hati Kita Yang Dia Mau Berikan Dalam Hidupan Kita Supaya Ada Perubahan Itu Yang Kita Sebut Dengan Kuasa Tuhan Nah Yang Terjadi Adalah Bapak Ibu Kalau Anda Menjauhkan Diri Dari Tuhan Firman Tuhan Berkata Akan Tumbuh Yang Namanya Akar Pahit Yang Menimbulkan Kerusuhan Dan Yang Mencemarkan Banyak Orang Tadi Saya Berkata Dalam Hidup Ini Anda Tidak Bisa Lepas Namanya Luka Kekecewaan Tapi Ada Hal Yang Kedua Lagi Waktu Anda Jauh Dari Tuhan Saya Tidak Pernah Lihat Orang Yang Jauh Dari Tuhan Itu Tidak Tapi Semua Orang Yang Dalam Keadaan Mundur Kerohanian Jauh Dari Tuhan Itu Hampir Selalu Dalam Hatinya Itu Pasti Ada Yang Namanya Kecewa Orang Yang Jauh Dari Tuhan Itu Pasti Saya Lugas Ngomong Hampir Selalu Pasti Orang Itu Orang Yang Kepaitan Jadi Ayat Ini Menyatakannya Demikian Jaga Supaya Hubungan Itu Tidak Pernah Jauh Dari Tuhan Kenapa Karena Waktu Menjauh Dari Tuhan Hati Hati Nanti Tumbuh Muncul Yang Namanya Akar Pahit Namanya Kamu Akan Jadi Biter Kamu Akan Jadi Makin Lama Kamu Akan Menjadi Pahit Nah Jadi Sudah Kehidupan Ini Akan Selalu Menimbulkan Luka Yang Kedua Akar Pahit Juga Bisa Muncul Ketika Kita Ini Menjauh Dari Tuhan Atau Mundur Dari Kehidupan Kerohanian Kita Nah Bapak Ibu Matius 18 Ayat 21 Sampai 35 Menyampaikan Demikian Kita Buka Bersama Matius 18 Ayat 21 Sampai Dengan Yang 35 35 Bu Tadi Buk 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 Kehidupan Ini Akan Selalu Menorehkan Luka Zero Persentage Kecil Kemungkinan Nol Kemungkinan Saya Gak Ngalami Luka Dalam Hidup Ini Setiap Kali Setiap Waktu Akan Selalu Ada Kejadian Peristiwa Maupun Orang Yang Bisa Melukai Hati Saya Padahal Yang Namanya Kepaitan Itu Betul Betul Merusak Lalu Gimana Gimana Caranya Untuk Menjadi Skillful In Forgiveness Terlatih Di Dalam Pengampunan Nah Matius 18 Ayat 21 Sampai 35 Ayat Yang Mungkin Anda Sudah Tebak Dan Sudah Sering Kali Anda Dengar Berbunyi Demikian Perumpamaan Tentang Pengampunan Kemudian Datanglah Petrus Dan Berkata Kepada Yesus Tuhan Hidup Ini Selalu Memberi Luka Kan Selalu Ada Orang Yang Nyalain Aku Kan Selalu Ada Peristiwa Yang Menyakiti Hatiku Kan Pertanyaannya Sampai Berapa Kali Aku Harus Mengampuni Saudaraku Jika Ia Berbuat Dosa Terhadap Aku Sampai Tujuh Kali Tuhan Tujuh Itu Bukan Sembarang Angka Tujuh Itu Kalau Di Dalam Kebudayaan Ibrani Sana Yaudi Di Sana Tujuh Itu Sudah Angka Yang Besar Angka Yang Sempurna Katanya Jadi Aku harus Ngampuni Kalau orang Ngampuni Sampai Tujuh Kali Itu Sesuatu Yang Layak Di Perhitungkan Aku Ngampuni Sampai Tujuh Kali Yesus Berkata Kepadanya Bukan Aku Berkata Kepadamu Bukan Sampai Tujuh Kali Melainkan Sampai Tujuh Kali Tujuh Kerajaan Surga Seumpama Seorang Raja Yang Hendak Mengadakan Perhitungan Dengan Hamba Hambanya Setelah Ia Mulai Mengadakan Perhitungan Itu Dihadapkannya Kepadanya Seorang Yang Berhutang 10.000 Talenta Tetapi Karena Orang Tidak Mampu Melunaskan Hutangnya Raja Itu Memerintahkan Supaya Ia Dijual Beserta Anak Istrinya Dan Segala Miliknya Untuk Pembayar Hutangnya Maka Sujudilah Hamba Menyembah Dia Katanya Sabarlah Dahulu Segala Hutangku Akan Kulunaskan Lalu Tergeraklah Hati Raja Itu Lebelas Kasian Karena Hamba Itu Sehingga Ia Membebaskannya Dan Menghapuskan Hutangnya Tetapi Ketika Hamba Itu Keluar Ia Bertemu Dengan Seorang Hamba Lain Yang Berhutang 100 Dinar Kepadanya Ia Menangkap Dan Mencekik Kawannya Itu Dan Katanya Bayar Hutangmu Maka Sujudilah Kawannya Itu Dan Memohon Kepadanya Sabarlah Dahulu Hutangku Itu Akan Kulunaskan Tetapi Ia Menolak Dan Menyerahkan Kawannya Itu Kedalam Penjara Sampai Dilunaskannya Hutangnya Melihat Itu Kawannya Yang Lain Sangat Sedih Lalu Menyampaikan Segala Yang Seperti Aku Telah Mengasih Kau Maka Marahlah Tuhannya Itu Dan Menyerahkannya Kepada Algojo Sampai Ia Melunaskan Seluruh Hutangnya Maka Bapakku Yang Di Surga Akan Berbuat Demikian Juga Apabila Kamu Masing Tidak Mengampuni Saudaramu Dengan Segenap Hatimu Bapak Ibu Setiap Luka Kekecewaan Kepaitan Kebencian Dan Amarah Yang Tidak Selesai Yang Secara Tidak Langsung Ketika Anda Menyimpan Yang Namanya Kekecewaan Susah Untuk Mengampuni Atau Menolak Melepaskan Pengampunan Anda Sedang Create Sebuah Ruangan Penjara Di Dalam Hidup Anda Dalam Hati Anda Dan Yang Namanya Penjara Itu Bukanlah Tempat Yang Menyenangkan Bapak Ibu Penjara Itu Gelap Penjara Itu Kotor Penjara Itu Tempat Untuk Menghukum Orang Penjara Itu Tempat Dimana Tidak Ada Kasih Melimpah Disana Yang Adanya Adalah Pengadilan Penghitungan Perhitungan Dihitung Hitung Diingat Ingat Diikat Orang Itu Terus Gak Kita Lepaskan Karena Kita Ingat Kita Melakukan Sebuah Penyiksaan Disana Di dalam Hati Kita Di dalam Hidup Kita Dengan Kita Terus Menempatkan Orang Itu Dalam Penjara Hati Kita Nah Dalam Ruangan Hidup Yang Demikian Kasih Tuhan Gak Bisa Anda Alami Itu Ruangan Yang Gelap Itu Ruangan Yang Kotor Itu Ruangan Yang Keras Ruangan Yang Dingin Kalau Anda Rindu Hidup Anda Dipenuhi Dengan Kasih Tuhan Kalau Anda Rindu Kasih Tuhan Menyinari Kehidupan Anda 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 Harus Bersedia Membongkar Penjara Itu Karena Hidup Anda Dan Saya Tidak Tetapkan Untuk Menjadi Penjara Tuhan 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 Untuk Untuk Hidup Hidup Anda Dan Saya Nah Ketika Petrus Bertanya Tuhan Mengampun Itu Sulit Mengampun Itu Gak Mudah Berapa Kali Ya Kalau itu Perintah Mu Ya Tak Lakukan Ya Berapa Kali Aku Harus Mengampuni Karena Hidup Ini Penuh Dengan Pelanggaran Anda Akan Selalu Dilanggar Orang Orang Menyakiti Anda Orang Memfitah Anda Orang Membenci Anda Orang Mengecewakan Anda Orang Menipu Anda Orang Memperlakukan Anda Dengan Tidak Adil Hidup Ini Anda Akan Selalu Mengalami Yang Namanya Pelanggaran Demi Pelanggaran Kena Kepada Hidup Anda Berapa Kali Pertanyaannya Petrus Bertanya Kepada Yesus Berapa Kali Terus Mengampuni Itu Tidak Mudah Mengampuni Itu Lelah Tuhan Nah Disini Tuhan Memberikan Sebuah Standar Tuhan Menjawab Petrus Dengan Berkata Pengampunan Berikan 70 Kali Sampai 7 Kali Itu Artinya Apa Bapak Ibu Tuhan Menghendaki Kita Mengampuni Tanpa Batas Makanya Sekali Lagi Di Tahun Ini Terlatih Mengampuni Harus Menjadi Sebuah Skill Anda Pilih Mau Ambil Skill Ini Atau Enggak Pilihan Tetap Di Tangan Kita Karena Tuhan Tuhan Tidak Pernah Bisa Paksa Tapi Tuhan Itu Hari Ini Lewat Firmannya Menaburkan Benih Firman Dalam Hati Anda Memberikan Sebuah Kebenaran Pengampunan Pengampunan Sebuah Skill Kehidupan Yang Harus Anda Pilih Untuk Ambil Dan Memberi dirimu Dilatih Di Dalamnya Jika Anda Mau Mengalami Sebuah Kehidupan Yang Dipenuhi Dengan Kasih Karunia Allah Halo Amin Bapak Ibu Pilihan Tapi Sebetulnya Bukan Pilihan Ngerti Ya Maksudnya Pilihan Karena Tuhan Tuhan Tidak Bisa Paksa Tapi Sebetulnya Kalau Anda Mengerti Kebenarannya Tidak Ada Pilihan Karena Di Luar Itu Entah Hidup Ini Yang Akan Menghancurkan Anda Padahal Tuhan Tidak Pernah Menghendaki Hidup Anda Hancur Jika Anda Mau Terus Untuh Hidup Mengalami Hidup Dalam Segala Kepenuannya Tidak Bisa Tidak Forgiveness Pengampunan Adalah Salah Satu Life Skill Yang Anda Harus Kuasai Putuskan Untuk Miliki Latih Bapak Ibu Dari Hal Kecil Sehari Hari Sampai Ya Kita Tidak Minta Sampai Nanti Kita Ngalami Sesuatu Yang Betul Besar Yang Sangat Cukup Sulit Bagi Kita Untuk Mengampuni Tapi Jadi Hal Kecil Kecil Anda Nyetir Mobil Dipotong Ampunilah Gak 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 Usah Ngutuki Ya Anda Sedikit Teman Godain Anda Bullying Gitu Ya Bercanda Tapi Ternyata Itu Kena Itu Ke Anda Weslah Anda Tau Dia Cuman Bercanda Apa Apa Jangan Dimasukin Hati Apa Apa Jangan Take it Personal Jangan Dikit Dikit Itu Kenanya Ke aku Jangan Jadi Orang Yang Terlalu Sensitif Bapak Ibu Ini Dilatih Katakan Dilatih Nanti Hal-hal Kecil Sehari-hari Suami Ngomong Nyolot Dikit Ya Weslah Pastor Philip Sering Bicara Gitu Ya Siapa Ngomong Apa Dikit Anda Kesel Anda Jengkel Kecil Loh Gak Sampai Yang Gimana Dan Anda Juga Tau Orang Tidak Bermaksud Tapi Namanya Kita Hidup Dalam Bermasyarakat Gini Pasti Banyak Ketidak Sempurnaan Ya Weslah Hal-hal Kecil Mulai Dilatih Bapak Ibu Kenapa Karena Anda Tau Kapan Tiba-tiba Anda Dapat Jackpot Tau-tau Ada Orang Yang Sungguh-sungguh Melakukan Berencana Melakukan Hal Yang Tidak Baik Terhadap Anda Kita Tidak Bisa Hindari Itu Nah Kalau Yang Kecil-kecil Sehari-hari Aja Kita Tidak Bisa Jaga Jadi Orang Yang Gampang Ngamuan Gampang Nyimpen Sensitif Ditumpu Tumpu Tumpu Dipendem Pendem Perkara Sempel Aja Kita Tidak Bisa Ngampu Bagaimana Bagaimana Jika Nanti Ada Seorang Yang Sungguh-sungguh Berhutang Kepadamu Ujian Itu Pasti Akan Kita Alami Once In Our Lifetime Pasti Akan Ada Orang Yang Menimbulkan Luka Cukup Dalam Gimana Bisa Terlatih Seperti Yusuf Mengampuni Seperti Daud Diserang Habis-habisan Tidak Membenci Menjaga Tangan Tetap Bersih Seperti Yesus Yang Bahkan Mengampuni Kita Yang Menganiaya Dia Seperti Stefanus Yang Bisa Berkata Ampunilah Mereka Tidak Tau Apa Yang Mereka Perbuat Sementara Mereka Merajam Di Dirinya Sampai Mati Gimana Kita Bisa Menghandle Luka-luka Yang Besar Kalau Kita Tidak Terlatih Dalam Perkara Kecil Sehari-hari Kita Belajar Terlatih Mengampuni Halo Amen Dengarkan Baik-baik Firman Sepertinya Sederhana Tapi Ini Penting Dan Menentukan Anda Berjalan Dalam Visi Tahun Ini Karena Jika Hati Anda Menyimpan Luka Kepaitan Anda Takkan Bisa Mengalami Blessing Yang Tuhan Sediakan Di Dalam Ruang Doamu Akar Kepaitan Luka Kemaraan Ketidak Mau Mengampuni Itu Adalah Penghalang Terbesar Untuk Anda Mengalami Kasih Tuhan Mengapa Kita Harus Mengampuni Sudah Jelas Dari Ayat Tadi Karena Tuhan Yesus Sudah Lebih Dahulu Mengampuni Dasarnya Ini Bapak Ibu Kalau Anda Tanya Tapi Kenapa Aku Harus Ngampuni Jawabannya Simple Tuhan Yesus Sudah Lebih Dahulu Mengampuni Tapi Orang Itu Tuhan Yesus Sudah Lebih Dahulu Mengampuni Tapi Orang Itu Gak Berubah Tapi Orang Itu Aku Tuhan Yesus Sudah Lebih Dahulu Mengampuni Anda Halo Amen Jangan Bicarakan Hutangnya Sadari Kita Adalah Orang Sudah Berhutang Tapi Sudah Dibebaskan Tuhan Tuhan Tidak Itung Tidak Inget Tidak Inventaris Tuhan Tuhan Ampuni Tuhan Mengasihi Bahkan Ketika Kita Masih Berdosa Tuhan Mengasihi Mengampuni Bahkan Ketika Kita Masih Melawan Dia Dan Terus Melawan Dia Tuhan Terus Mengampuni Kalau Anda Mengampuni Itu Jujur Ya Bapak Ibu Bukan Anda Itu Luar Biasa Sebetulnya You Do It For Yourself You Do It For Your Own Good Pertama Tama Kalau Mau Ngaku Jujur Ya Kenapa Kita Mengampuni Sebetulnya Pertama Tama Itu Bukan Demi Orang Lain Dulu Tapi Demi Kita Karena Kita Tahu Menyimpan Yang Namanya Akar Pahit Menjauhkan Kita Dari Kasih Karunia Allah Menyimpan Akar Pahit Membuat Kita Hidup Dalam Penjara Saya Mau Rumah Saya Bersih Saya Mau Rumah Saya Indah Saya Mau Rumah Saya Tuhan Yesus Kerasan That's Why I Choose Forgiveness Saya Mau Sinar Matahari Terus Menyinari Hidup Saya Saya Mau Sumber Mata Air Yang Tidak Pernah Habis Terus Memancar Supaya Saya Bisa Terus Tidak Dahaga That's Why I Choose Forgiveness Kalau Mau Boleh Jujur Pertama Tama Kenapa Kita Mengampuni Selain Karena Tuhan Dahulu Mengasih Dan Mengampuni Kita Yang Kedua Kita Lakukan Untuk Pertama Karena Kita Sayang Hidup Kita Karena Kita Sayang Diri Kita Karena Itu Baik Buat Kita Amen Dan Yang Ketiga Itu Melepaskan Orang Lain Juga Dari Sebuah Penjara Dengan Kita Melepaskan Pengampunan Kepada Orang Itu Kita Sedang Memberikan Kasih Karunia Allah Yang Kita Terima Dengan Cuma Cuma Kita Taburkan Dalam Hidup Orang Itu Tuhan Itu Mau Kita Memberikan Kepada Orang Lain Apa Yang Telah Kita Terima Dengan Cuma Cuma Kita Sudah Menerima Kasih Dan Pengampunan Dengan Cuma Cuma Tuhan Mau Kita Berikan Juga Kepada Orang Lain Jadi Salurannya Gak Boleh Bumpet Bapak Ibu Waktu Anda Melepaskan Pengampunan Kepada Seseorang Sekalipun Orang Itu Belum Berubah Tapi Anda Sedang Menabur Kasih Karunia Allah Kenapa Anda Melakukannya Karena Anda Sadar Anda Juga Orang Yang Berdosa Yang Menerima Kasih Karunia Allah Anda Seperti Orang Dalam Perumpamaan Tadi Aku Tahu Hutangku Yang Begitu Besar Sudah Dibebaskan Diampuni Cuma Cuma Sekarang Ada Yang Berhutang Kepada Aku Aku Sudah Terima Dengan Cuma Aku Juga Mau Berikan Dengan Cuma Apa Jadinya Kalau Kita Seperti Hamba Yang Dalam Kisah Tadi Menahan Pengampunan Hidup Kita Yang Bisa Kembali Masuk Dalam Penjara Jadi Bapak Ibu Mengampuni Susah Enggak Saya Akui Susah Tapi Do it For your Own Sink Anda Lepaskan Pengampunan Harus Dari Hati Tapi Semua Katakan Ini Agak Egois Dikit Ya Sebetulnya Anda Lakukan Itu Untuk Diri Anda Kho Pertama Tama Untuk Diri Anda Karena Anda Mau Pelihara Yang Namanya Kasih Karunia Allah Yang Sudah Anda Terima Nah Sekarang Pertanyaannya Bu Saya Mau Aplikasinya Apa Ya Udah Ngertilah Harus Ngampuni Tapi Susah Tapi Susah Lalu Gimana Saya Sering Sekali Counseling Dan Berhadapan Juga Kadang-kadang Ketika Saya Mengalami Sendiri Jujur Memang Gak Mudah Ya Saya Ngaku Kepada Anda Firman Ini Juga Buat Saya Gak Berarti Saya Udah Jadi Hambat Tuhan Berapa Tahun Udah Kotbah Udah Apa Tapi Tetap Aja Setiap Kita Jadi Pelaku Firman Dan Jujur Ketika Di Uji Dengan Yang Satu Ini Gak Selalu Mudah Saya Gak Lebih Hebat Dari Anda Saya Tahu Saya Gak Akan Jadi Hambat Tuhan Yang Bong Ngampuni Aja Gak Bisa No I Know It's Sometimes It's Very Hard And Difficult Apalagi Kalau Lukanya Itu Gak Main Main Kejadian Itu Gak Gak Sepele Kalau Itu Selap Sampai Di hati Susah Banget Ngampuni Lalu Apa Yang Harus Kita Lakukan Dua Hal Ini Bapak Ibu Juga Saya Terapkan Kedalam Diri Saya Setiap Kali Saya Tahu Saya Harus Mengampuni Dan Saya Merasa Sangat Sulit Mengampuni Maka Yang Pertama Saya Selalu Akan Menantang Diri Saya Dengan Pertanyaan Ini Lipi Seberapa Kau Sungguh Sungguh Mau Penjara Itu Dihancurkan Dalam Hatimu Dan Dalam Hidupmu Saya Akan Celes Dengan Pertanyaan Seberapa Sungguh Engkau Mau Kan Saya Kan Ngomongkan Tuhan Aku Mau Ngampuni Tapi Susah Saya Akan Pertanyakan Diri Saya Tanya Sungguh Entah Kamu Mau Seberapa Kamu Mau Seberapa Sungguh Sungguh Kamu Mau Mengampuni Hari ini Kalau Anda Mengalami Situasi Yang Sama Dengan Saya Bu Lipi Saya Tahu Harus Mengampuni Tapi Susah Bu Saya Mau Tapi Susah Bu Pertanyaan Saya Akan Saya Ajukan Kepada Anda Juga Sungguh Bu Ibu Mau Seberapa Sungguh Engkau Mau Anda Ingat Kisah Dalam Alkitab Ketika Yesus Melihat Ada Seorang Yang Lumpuh Selama 38 Tahun Di Betesda Ingat Kisah Itu Orang Yang Lumpuh Di Dekat Kolam Betesda Lumpuhnya 38 Tahun Itu Enggak Enggak Main Main Itu Mungkin Hampir Separuh Hidupnya Dia Kan 38 Tahun Bukan Waktu Yang Singkat Dia Itu Lumpuh Dan Dia Itu Ditaruh Tempat Tidurnya Didekat Kolam Betesda Karena Di Jaman Itu Terjadi Mujisat Tiap Kali Kolam Betesda Itu Goyang Itu Karena Ada Malekat Yang Goncangkan Kolam Lalu Katanya Orang Yang Pertama Nyemplung Ke Kolam Itu Ketika Ada Goncangan Sembuh Apapun Penyakitnya Jadi Orang Yang Lumpuh Itu 38 Tahun Ada Di Kolam Betesda Dengan Harapan Dia Sembuh Tapi Kenyataannya Waktu Kolamnya Goncang Udah Nunggu Nunggu Semua Orang Sibuk Berebut Dan Dia Tidak Bisa Jalan Tidak Ada Yang Bantu Dia Masuk Kek Kolam Itu Dia Selalu Tidak Pernah Dapat Kesempatan Ajaibnya Kalau Anda Baca Kisah Di rumah Yesus Itu Tau Kan Segala Suatu Tapi Pertanyaan Yesus Itu Cuma Satu Pertanyaan Yesus Itu Aneh Menurut Saya Maukah Engkau Sembuh Ya Mau lah Tuhan Pertanyaan Macam Apa Itu 38 Tahun Lumpuh Ada Di kolam Betes Dekok Pertanyaannya Maukah Kamu Sembuh Kenapa Tuhan Harus Mengajukan Pertanyaan Kamu Mau Engkak Sembuh Kamu Mau Engkak Rupanya Pertanyaan Ini Penting Kenapa Karena Motivasi Yang Kuat Untuk Sembuh Dari yang Namanya Luka Dan Kecewa Itu Penting Coba Bapak Ibu Cek Kadangkala Kalau Anda Jujur Saya Juga Sering Bertanya Seperti ini Saya Jujur Seberapa Sungguh Sungguh Kamu Mengampuni Saya Diem Ya Aku Engkak Bener Berpingin Nampuni Saya Engkak Kepingin Nampuni Saya Harus Jujur Saya Aku ini Engkak Kepingin Ngampuni Tuhan Mau Engkak Kamu Kalau tak Tolong Kamu Bisa Ngampuni Supaya Penjara Itu Engkak Kamu Bangun Saya Engkak Bisa Langsung Jawab Ternyata Saya Punya Hobi Suka Menjarain Orang Di dalam Di dalam Hidup 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 Suka Menyiksa Orang Dengan Mengingat Ngingat Kesalahan Saya Suka Mengikat Orang Jadi Tawanan Demi Tawanan Lalu Saya Hitung Pelanggarannya Kesalahannya Saya Engkak Suka Melepaskan Orang Itu Begitu Aja Bapak Ibu Ajukan Pertanyaan Ini Kepada Anda Sendiri Banyak Orang Heboh Cerita Lukanya Kecewanya Kalau Counseling Itu Cerita Dari Sampai Dari Jaman Muda Dulu Sampai Jaman Tua Dari Peristiwa Inventaris Detil Seperti Orang Bikin Biografi Itu Kronologis Detil Banyak Orang Suka Membesar Membesarkan Lukanya Tapi Enggak Banyak Orang Betul Betul Mau Sembuh Banyak Orang Suka Cerita Tentang Kepahitannya Tentang Kekecewaannya Tapi Banyak Orang Enggak Bener Bener Mau Bebas Dari Kepahitan Makanya Tuhan Yesus Tanya Kamu Disini Udah Lama Memang Kamu Mau Sembuh Atau Kamu Sudah Mulai Menikmati Keadaan Itu Motivasi Untuk Betul-betul Mengalami Sebuah Kehidupan Yang Merdeka Gak Bikin Penjara Itu Penting Bapak Ibu Anda Mau Hidup Anda Seperti Apa Ruangan Penjara Ada Banyak Tawanan Di Dalamnya Atau Kebun Bunga Dan Kebun Buah Buahan Anda Mau Hidup Anda Seperti Apa Gelap Dingin Kotor Sumpek Apek Atau Anda Mau Hidup Anda Ada Sinar Matahari Ada Kehidupan Ada Air Mata air Yang memancar Ada Buah-buah Yang bisa Dipetik Ada Bunga Yang bisa Dicium Keharumannya Anda Pilih Hidup Hidup Anda Mau Seperti Apa Ruangan Kamar Itu Mau Dibiarkan Penuh Sumpek Dengan Barang Gelap Berdebu Penuh Dengan Sarang Laba-laba Tikus Dan Kotoran-kotorannya Atau Anda Mau Ruangan Itu Bersih Dibuka Jendelanya Sinar Matahari Bisa Masuk Harum Ruangannya Bisa Ditinggalin Bisa Bikin Orang Kerasan Anda Pilih Anda Pilih Bapak Ibu Luka Kecewa Menjauhkan Anda Dan saya Dari Kasih Tuhan Luka Dan Kecewa Anda Kelihara Terus Bisa Berujung Kepada Sakit Penyakit Luka Dan Kecewa Itu Mematikan Membunuh Potensi Tuhan Melepaskan Pengampunan Kepada Kita Karena Dia Mau Membebaskan Kita Dari Penjara Dia Mau Memberi Kehidupan Kenapa Anda Dan saya Kembali Bikin Penjara Baru Padahal Untuk Kita Tuhan Sudah Mati Dan Keluarkan Kita Dari Jeruji Penjara Kenapa Anda Bikin Penjara Lain Seberapa Engkau Mau Untuk Sembuh Pertanyaan 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 Yang Kedua Yang Terakhir Adalah Jika Anda Berkata Aku Mau Bu Walaupun Tidak Mudah Aku Mau Bongkar Penjara Ini Aku Mau Hidupku Ini Seperti Kebun Buah Buahan Dan Kebun Bunga Aku Mau Oke Kalau Anda Mau Serius Mau Maka Pertanyaan Kedua Atau Keputusan Atau Kunci Yang Kedua Adalah Baik Kalau Begitu Mulai Hari Ini Keputusan Yang Mimpin Bukan Perasaan Ini Kunci Yang Penting Bapak Ibu Detik Anda Berkata Kepada Tuhan Aku Mau Sejak Hari Itu Anda Harus Memutuskan Keputusan Anda Yang Memimpin Bukan Perasaan Anda Oke Kenapa Dengar Baik-baik Orang Yang Perasaannya Lebih Kuat Mempengaruhi Kehidupannya Biasanya Menjadi Orang Yang Paling Sulit Keluar Dari Kekecewaan Orang Itu kan Macem-macem Ya Beda-beda Tapi Semua Orang Punya Perasaan Tapi Ada Yang Perasaannya Lebih Kuat Lebih Mendominasi Kaum Wanita Biasanya Seperti Itu Saya Jujur Ngaku Termasuk Orang Yang Perasaannya Kuat Karena Perasaan Saya Kuat Seringkali Mengampuni Menjadi Sesuatu Yang Cukup Challenging Karena Tipe Orang Seperti Saya Ini Perasaannya Mempengaruhi Kehidupan Lebih Kuat Daripada Otak Kadang-kadang Tapi Beberapa Orang Yang Sifatnya Logik Pun Mungkin Tidak Terlalu Challenging Tapi Tetap Aja Sekalipun Anda Logiknya Lebih Kuat Kan Tetap Punya Perasaan Toh Kalau Enggak Kan Enggak Bisa Luka Dan Kecewa Nah Tapi Semua Katakan Detik Anda Memutuskan Mengampuni Maka Ini adalah Kunci Yang Tidak Kalah Penting Anda Harus Mulai Mengubah Tidak Lagi Perasaan Yang Mendominasi Tetapi Keputusan Yang Memimpin Disinilah Tuhan Itu Memelatih Kita Berjalan Hidup Sebagai Orang Benar Orang Benar Kitab Habaku Katakan Hidup Oleh Iman Artinya Apa Yaudah Hidup Oleh Iman Pokoknya Iman Enggak Usah Mikir Apa Bukan Hidup Berdasarkan Jalan Kebenaran Firman Tuhan Hidup Berdasarkan Perintah Perintah Tuhan Orang Yang Beriman Orang Yang Takut Akan Tuhan Hidup Itu Bukan Lagi Dituntun Oleh Penglihatan Panca Indra Bereaksi Sesuai Dengan Apa Yang Dia Dengar Apa Yang Dia Lihat Tapi Bereaksi Itu Berdasarkan Tuntunan Perintah Firman Tuhan Nah Demikian Juga Kita Mungkin Terutama Para Wanita Di tempat Ini Yang Biasanya Perasaannya Lebih Dominan Dan Mungkin Anda Hari ini Adalah Orang Di mana Firman Tuhan Berbicara Kepada Anda Anda Harus Melepaskan Pengampunan Jika Anda Mau Sungguh-sungguh Mengampuni Saya Mau Katakan Kepada Setiap Anda Bu Sis C D Tapi Yang Laki-laki Juga Jangan Salah Loh Banyak Juga Pria-pria Badannya Maco Tapi Hatinya Melo Katanya Hatinya Juga Lembut Sekali Perasanya Juga Kuat Sekali Apapun Siapapun Anda Apapun Gendernya Saya Mau Katakan Kalau Mau Mengampuni Maka Detik Itu Dalam Hidup Ini Keputusan Yang Harus Memimpin Bukan Perasaan Amin Bapak Ibu Anda Mau Pengampunan Saya undang Pemusik Maju Kedepan Pengampunan Ada Sebuah Keputusan Pengampunan Juga Sebuah Perintah Yang Membawa Kehidupan Makanya Tuhan Berkata Ampunilah Orang Yang Bersalah Kepadamu Maka Bapak Yang Di Surga Juga Akan Mengampuni Kesalahan Pengampunan Sebuah Keputusan Tapi Pengampunan Juga Sebuah Perintah Yang Membawa Kepada Kehidupan Dan Kita Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Kita Mengambil Keputusan Mengampuni Karena Kita Beriman Karena Kita Takut Akan Tuhan Karena Kita Mengasih Tuhan 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 Mengampuni Kita Saat Kita Berdosa Dan Tuhan Juga Memberi Janji Kalau Kita Tinggal Dalam Pengampunan Kita Akan Terus Tinggal Dalam Kasih Karunianya Satu Skill ini Bapak Ibu Mau Mengizinkan Diri Untuk Dilatih Mau Skill Life Skill 2023 Forgiveness Jika Anda Ingin Berjalan Di Tahun Ini Makin Dekat Dengan Tuhan Mulai Dari Perkara Kecil Sehari Hari Yang Remeh Temeh Belajar Untuk Apa Bapak Ibu Kata Kata Pastor Philip Ya Wes Kebaskan Itu Dari Hatimu Jangan Disimpan Jangan Diingat Jangan Di Hitung Jangan Diungkit Nanti Kalau Anda Terlatih Dari Hal-hal Kecil Tiba-tiba Kita Nggak Minta Kita Berdoa Supaya Dilalukan Tapi Kalau Itu Sebuah Latihan Yang Tuhan Ijinkan Tiba-tiba Dapat Jackpot Ada Orang Salai Anda Dengan Hebat Kehidupan Ini Melukai Anda Dengan Kuat Niscaya Hidupmu Tidak Akan Hancur Karena Luka Kecewa Dan Kepaitan Karena Pada Waktu Itu Kasih Karunia Allah Akan Turun Atas Hidupmu Dan Engkau Dengan Kekuatan Tuhan Akan Dimampukan Untuk Melepaskan Pengabunan Amin Mari Kita Bangkit Berdiri Terima Diagram Dikki Tele Tab Nitin Kep